Bank Indonesia Sulawesi Tengkara mulai memperbolehkan masyarakat untuk menukar uang pecahan baru. Pasalnya selama pandemi COVID-19 ini BI menghentikan pelayanan penukaran uang secara mobile. Namun pada 2021 ini BI mengeluarkan kebijakan penukaran uang secara retap muka, bahkan untuk di seluruh bank di kota Kendari terlebih menjelang Ramadan. Hal ini diungkapkan Kepala KPW BI Provinsi Sulawesi Tengkara Bimo Epianto saat ditemui selesai opening seremoni Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia tahun 2021 di ruang rapat kantor gubernur Sulawesi Tengkara Senin tadi. BI juga telah mempersiapkan pecahan uang baru menjelang bulan suci Ramadan. Penukaran disediakan baik secara total maupun secara masing-masing denominasinya. Mulai dari pecahan 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, atau 100.000 rupiah. yang memiliki unit usaha.